Kami dari manajemen Hotel Aston Jahri mengucapkan Semoga menundaikan ibadah puasa 1443 Hijriah Semoga puasa kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menggelar Festival Arakan Sahur di Bulara Badan Yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap Bulara Badan Dan sempat terhenti selama 2 tahun akibat COVID-19 Alhamdulillah tahun 2022 ini Pemkap Tanja Barat kembali melaksanakan kegiatan Festival Arakan Sahur Yang diikuti 10 peserta Yaitu Remaja Masjid Agung, Brondut, Majid Cidaya Tulamutakin, Majid Darussalam, Majid Nurul Iman, Majid Ar-Rahmah, Pemuda Kalimantan, Pemuda Panglima Ujung, Remaja Panglima Gang Setia, dan Sanggar Seni Paduka Festival Arakan Sahur Kegiatan Festival Arakan Sahur dihadiri langsung Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Sekedat Tanjung Jabung Barat, dan di Bulara 19 Tanjam Kapolres Tanjung Jabung Barat Asisten, Staf Ahli, Semua Kepala OPD, Kabak, Pejabat Administrator, Camat Sekaupaten Tanjung Jabung Barat Malam hari ini kita semuanya insya Allah sangat berbahagia sekali dapat merasakan kegiatan yang kita kenal dengan Festival Arakan Sahur Kenapa berbahagia? Masih ada semacam pekerjaan, kesadaran bahwa bagaimanapun kita masih selalu berupaya untuk menjaga potongan kesihatan ini Jangan meragalilannya COVID-19 kembali di hari kata ini Rata-rata ribu masyarakat setungkal antusias dan sebagat ikut menyaksikan kemerihan Festival Arakan Sahur Masyarakat sangat tertib menjaga keamanan kegiatan ini dan tidak lupa menggunakan basker Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV Terima kasih